Terpuji nama Tuhan, kami siap, duduk diam, mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius wassal yang kelima, saya ini beri judul tema firman Tuhan pagi hari ini tentang misi, apa itu misi Tuhan. Matius wassal yang kelima, ayatnya yang ke sembilan, matius wassal yang kelima, ayatnya yang ke sembilan, dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita semua pagi hari ini, supaya kita seperti ayat ini menjadi pembawa damai, peacemaker. Itu menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara tentang visi-misi, visi apa, tujuan hidup kita apa, ke depan kita itu jadi seperti apa, itulah visi kita. Sudah aku, dan misi tentunya untuk mencapai visi tersebut, sudah aku, ada misi yang tentu kita jalankan dalam hidup ini. Dua hari lalu, piala dunia selesai, Argentina juara dunia kali ini, yang ketiga kalinya, terakhir juara dunia tahun 86, dan ini ketiga kalinya. Tentu, dari tahun 86, mereka berusaha untuk kalau bisa juara lagi, kalau bisa juara lagi. Itu visi mereka, surah aku. Nah, untuk mencapai visi tersebut, tentu ada misi, ada sesuatu yang mereka jalankan. Sampai di hari H, tentu seorang pelatih masih pintar-pintar. Isi saya nanya beberapa hal, saya bilang itu pintar-pintarnya pelatih. Mau tempatkan si A di mana, si B di mana, siapa yang harus turun, siapa yang cadangan, termasuk ketika adu penalti, maka itu pintar-pintarnya pelatih. Siapa yang akan tembakan bola pertama, kedua, ketiga, sampai mereka juara. Memenangkan pertandingan final, Argentina lawan Perancis. Nah, seolah-olah sebagai anak Tuhan, tentu ini yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi ini, dikatakan, Berbahagialah orang yang membawa damai, puji Tuhan. Menjadi peacemaker. Sebenarnya ada banyak orang-orang di luar sana yang menantikan jawaban. Mereka begitu banyak pertanyaan, mereka begitu banyak persoalan, masalah. Nah, saudara dan saya adalah jawabannya tersebut. Tentu sebagaimana Tuhan mengasih setiap kehidupan kita, Kasihnya yang besar, Alkitab katakan, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dalam setiga enam belas, Sehingga ia mengaruniakan, ia berikan, Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab katakan, tidak binasa. Nah, haleluya. Nah, ini Tuhan mau, saudara dan saya, Ketika kita sudah menerima kasih Bapak, Kasih Tuhan Yesus, Bentuk nyata kasih Bapak, Dia mau datang dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan, tempatnya dalam kerajaan sorga, Tapi Dia mau datang dalam dunia ini, Bentuk kasih Bapak. Tidak hanya sampai situ, Alkitab mencatat bahwa Yesus sampai satu saat rela mati di atas kayu salib. Nah, ini menjadi kerinduan Tuhan. Kalau kita sudah memperoleh kasih Bapak, Maka kita juga menjadi pembawa kasih tersebut, Pembawa damai. Tuhan mau, saudara dan saya menjadi pembawa sialom, gitu kira-kira ya. Kemana pun kita pergi dan berada, Saudara ku, Ketika roh kudus menuntun hidup kita, Bicara, Datang kepada si A, Yang lagi lemah. Saudara, Kehadiran kita sangat dibutuhkan. Ketika si A sedang dalam keadaan lemah, Kita datang, Maka kita membangkitkan semangat orang tersebut. Kita katakan, Tuhan pasti tolong. Kita bercakap-cakap, Berbincang-bincang dengan Dia, Kita doakan Dia. Saya percaya, Ada satu spirit, Ada kekuatan yang luar biasa tercipta, Ketika kita berjumpa dengan orang yang sangat Memerlukan pertolongan dalam banyak hal. Berapa hari lalu, Rekan saya, Anaknya dipanggil Tuhan. Dan dia sangat terpukul. Mungkin secara manusia belum siap kira-kira begitu. Tetapi ketika rekan-rekan di grup WA Mulai memberikan support, Memberikan kekuatan, Dia sangat terhibur. Dia katakan terima kasih. Saya mendapat kekuatan yang baru. Soalnya saya percaya, Ketika saudara, Contoh, Kirim WA personal kepada seseorang, Ketika orang itu lagi dalam keadaan lemah, Kemudian kita share, Bagikan kebenaran firman Tuhan, Artikel rohani, Ada ayat kebenaran firman Tuhan yang kita lepaskan, Sampaikan. Saya percaya orang itu akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan termotivasi. Dia akan merasa dikuatkan lagi, Dibangkitkan lagi semangatnya. Kenapa? Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Setiap firman yang kita sampaikan, Beritakan kepada pribadi siapa saja, Maka firman itu tidak pernah lalu dengan percuma. Tidak pernah lalu dengan sia-sia. Saya percaya orang itu akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, saudara, Bicara tentang pembawa damai siapa? Saudara dan saya. Maka ketika kita datang kepada seseorang yang sangat membutuhkan, Dalam hal rohani, Dalam hal jasmani, Banyak hal, saudara. Ketika saya datang kepada si A, Satu saat, Dia berdoa, Tuhan kirim penolong, Kira-kira gitu. Tuhan, tolong. Saya lagi perlu, Misalnya lagi perlu, Dalam hal keuangan. Saya hadir, Saya datang, Saudara aku, Dan itu tidak ada yang kebetulan. Saya mengalami beberapa kali, Saudara aku, Bahkan ada satu anak Tuhan, Memberkati saya dengan dana yang bagi saya cukup gede. Sekian puluh juta. Itu karena dia lihat saya dalam doanya. Dia lihat wajah saya, Itu dalam doanya. Dia sementara berdoa sungguh-sungguh, Dia lihat wajah saya, Tidak lama dia ambil HP-nya, Dia langsung embanking, Dia transfer, Saudara aku. Dan itu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, Saudara aku. Saya hadir Natal, Hari, Berapa hari lalu, Saudara aku? Ya, Dua hari lalu, Hari Minggu, Saudara aku. Minggu sore, Di salah satu tempat di daerah Kelapa Gading. Dari sekian banyak hamba Tuhan yang hadir, Mungkin ada belasan, 15 mungkin hamba Tuhan yang hadir. Ya, Itu rekan saya, Natalan, Di daerah Kelapa Gading, Gading Icon namanya, Salah satu, Apa itu namanya? Rusun sebelahnya apartemen, Jadi dari satu, Apartemen oak namanya. Ya, Maka, Hamba Tuhan yang melalui firman saat itu tergerak, Untuk memberkati saya. Saya yang memang misalnya, Saat itu lagi, Benar-benar lagi, Sementara butuh, Hamba Tuhan ini memberkati saya, Saudara aku. Dan itu, Segala sesuatu gak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa hidup ini, Kita semua dipimpin dalam pimpinan roh Tuhan. Saya yang pernah mengalami, Orang mengulurkan tangan, Saya menerima, Maka ini menjadi spirit. Bahwa kalau ada orang lagi susah, Kesulitan, Maka saya ingat, Saya juga pernah mengalami yang namanya kesulitan. Maka saya juga belajar untuk memberkati orang lain. Ya, Si A. Si A, Ketika mengalami pertolongan Tuhan, Maka dia akan juga meneruskan. Jadi bicara tentang, Pembawa damai, Peacemaker ini, Sudah aku, Menular, Kira-kira begitu. Dan itu akan bermultiplikasi, Sudah aku. Dari satu, Dari saya kepada si A, Maka si A akan meneruskan kepada si B, Si B akan meneruskan kepada si C, Dan seterusnya, Dan seterusnya. Nah, Ini misi Tuhan dalam kehidupan kita. Agar supaya kita menjadi berkat, Pembawa damai, Bagi siapa saja, Sudah aku. Dalam salah satu kesempatan, Ketika saya ada di Grab Car, Sudah aku, Saya ngobrol dengan drivernya, Maka, Ngobrol-ngobrol, Ternyata dia seorang yang, Tidak seiman dengan kita. Kamu kaya dari Nebayot, Dia cerita, Dia curhat kira-kira gitu, Masalahnya, Persoalannya apa, Tentang rumah tangga, Dan saya tergerak saat itu, Dalam pimpinan roh Tuhan, Saya tergerak untuk, Mulai, Apa, Sampaikan kebenaran, Firman Tuhan. Sampaikan Injil kebenaran, Saya memberitakan nama Isa Almasi, Nama Tuhan Yesus, Saya katakan, Tuhan pasti tolong, Bapak, Drivernya, Saya katakan, Dan terakhir, Saya katakan, Mau gak saya doain? Dan dia mau. Saya bilang, Bapak tetap bawa mobil, Buka mata aja, Tetap gak apa-apa, Saya doakan. Dan saya tumpang tangan dia. Di pundaknya, Saya doakan. Dan saya percaya, Segala sesuatu dalam hidup ini, Saya tidak punya kamus kebetulan. Dan itu dalam rancangan Tuhan. Dan dia pasti, Saya imani, Dia mendapat kekuatan yang baru, Dia mendapat spirit yang luar biasa, Karena ada yang men-support. Karena ada yang mendoakan. Karena ada yang memberkati. Karena dia mendapatkan damai, Kira-kira gitu. Ada orang yang membawa damai. Nah, Firman Tuhan pagi hari ini, Alkitab katakan, Berbagilah orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Ketika para gembala, Lukas wassal yang kedua, Mencatat, Ketika mereka sementara, Para gembala berarti beberapa orang. Gak cuma satu. Itu tidak jauh dari Bethlehem. Namanya Bethsaur. Ketika mereka sementara, Menggembalakan gambing domba. Lukas wassal yang kedua, Ayat 8 dan seterusnya. Alkitab katakan, Mereka dalam keadaan, Pada saat itu, Sementara menggembalakan gambing domba, Ayat 9, Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, Di dekat mereka, Dan kemuliaan Tuhan, Bersinar meliputi mereka, Dan mereka sangat ketakutan. Lalu, Kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. Sebab sesungguhnya, Aku memberitakan kepadamu, Kesukaan besar, Sinar untuk seluruh bangsa. Puji Tuhan. Para gembala ini, Mereka kedatangan malaikat Tuhan. Ada sinar, Ada kemuliaan, Yang diperlihatkan kepada mereka, Dan mereka ketakutan, Alkitab katakan. Tapi, Ada suara, Ada firman, Mereka dikatakan, Jangan takut. Haleluya. Mereka, Malaikat ini, Berkata, Jangan takut. Kata malaikat itu, Kepada malaikat pada gembala, Sebab sesungguhnya, Ada berita. Ada berita, Yang luar biasa, Yang mereka dengar. Apa? Aku memberitakan kepadamu, Kesukaan besar, Untuk seluruh bangsa. Hari ini, Kata malaikat, Telah lahir bagimu, Juru selamat, Yaitu, Krisus Tuhan, Di kota, Daud. Kemudian, Ayat 13, Dan tiba-tiba, Nampaklah bersama-sama dengan, Malaikat itu, Sejumlah besar bala, Tentara sorga, Yang memuji Allah, Katanya, Kemuliaan, Bagi Allah, Di tempat, Yang mahat tinggi. Dan damai sejahtera, Di bumi, Di antara manusia, Yang berkenan, Kepadanya, Puji Tuhan, Para gembala, Ketika mereka sementara, Menggembalakan kambing domba, Mereka lihat ada sinar, Kemuliaan, Ya, Mereka ketakutan, Tapi, Puji Tuhan, Malaikat datang, Jangan takut, Puji Tuhan. Mari, Jadilah seperti malaikat ini, Pembawa, Damai. Berapa banyak, Orang, Yang, Dalam keadaan takut, Di hari-hari ini. Menghadapi, 2023 mungkin, Menghadapi, Akhir tahun mungkin, Haleluya. Tapi kita percaya, Apa yang Tuhan, Taruh di hati kita, Kalau kita mau, Jadi berkat, Kalau kita mau, Menjalankan misinya Tuhan, Pembawa damai, Beraku, Ya, Tuhan akan pakai kita. Kita minta, Benih, Yang dari Tuhan, Maka Tuhan akan, Berikan benih itu, Kebenaran firman Tuhan, Dan benih itu, Kita akan taburkan, Kita akan bagikan, Kepada siapa saja, Yang Tuhan izinkan kita, Berjumpa dengan kita, Kira-kira gitu. Ya, Sekali lagi, Ketika kita, Dalam perjalanan, Ketemu siapa, Berjumpa dengan siapa, Itu gak ada yang kebetulan, Dan Tuhan mau, Kita jadi berkat, Bagi orang tersebut, Ya, Atau bisa juga, Melalui WA, Bisa juga melalui telpon, Ketika kita sampaikan, Kabar kesukaan, Berita surga, Apa itu, Kebenaran firman Tuhan, Kita menjadi, Pembawa damai, Peacemaker, Puji Tuhan, Dan saya percaya, Orang itu, Mendapat kekuatan yang baru, Dibangkitkan lagi, Semangatnya, Dan saya percaya, Tidak hanya sampai di situ, Ketika orang itu, Mendapat kekuatan yang baru, Ketika orang itu, Merasakan hatinya, Dipenuhi dengan damai sejahtera, Daripada Tuhan, Maka saya percaya, Orang itu, Meneruskan, Ya, Jadi, Bicara soal pembawa damai ini, Itu menular, Kita menularkan, Membagikan, Menabur kepada si A, Si A akan teruskan ke si B, Terus ke C, D, Dan seterusnya, Dan seterusnya, Dan saya percaya, Semua, Saudara seiman, Yang ada di, The power of love, Akan menjadi, Pembawa misinya Tuhan, Apa itu? Menjadi, Pembawa shalomnya Tuhan, Pembawa damai, Ya, Untuk kita, Menyalurkan, Membagikan, Pada orang-orang yang, Sedang dalam keadaan lemah, Di hari-hari ini, Orang-orang yang butuh, Jawaban yang dari Tuhan, Ya, Orang-orang yang, Enggak tahu, Menghadapi hari esok, Saudara dan saya, Menjadi jawaban, Saudara dan saya, Menjadi, Pembawa damai, Haleluya, Puji Tuhan, Saya percaya, Kalau kita ada, Sampai detik hari ini, Tentu Tuhan mau, Kita menjadi, Pembawa damai, Tuhan mau, Agak supaya kita, Jadi seperti, Malekat tadi, Yang datang ke, Para gembala, Puji Tuhan, Teruslah, Menjadi, Pembawa damai, Teruslah, Menjadi, Jawaban, Bagi orang, Di luar sana, Saudara ku, Kita gak pandang, Apapun sukunya, Apapun agamanya, Kalau Tuhan, Mau pakai kita, Kalau Tuhan, Mau jadikan kita, Alatnya, Saudara ku, Saya percaya, Maka itu kan, Menjadi, Apa, Terrealisasi, Dalam kehidupan kita, Belajar, Mari belajar, Untuk tekan, Apa yang Tuhan, Mau kita lakukan, Di hari-hari ini, Sekalipun mungkin, Ada saatnya, Orang yang kita, Beritakan kabar kesukaan ini, Injil, Ada juga yang menolak, Gak apa-apa, Kita jangan patah semangat, Saya terakhir naik, Gojek, Saudara ku, Dari rumah ke, Waktu saya mau pergi ke, Jawa Tengah, Pergi ke, Stasiun, Bus Pulau Gebang, Terminal Bus Pulau Gebang, Dan, Saya beritakan, Injil, Sampaikan firman, Tuhan, Tapi terakhir, Sampai di sana, Waktu saya mau, Doakan, Dia bilang, Jangan, Jangan, Dia gak mau didoakan, Yaudah, Gak apa-apa, Yang penting, Saya sudah lepaskan, Saya sudah bersaksi, Sama seperti, Perempuan Samaria, Kalau saudara ingat, Bagaimana ketika, Berjumpa, Bertemu dengan Yesus, Alkitab katakan, Dalam Injil Yohanes, Perempuan Samaria, Menjadi saksi, Dia bersaksi, Dan, Satu kota, Percaya kepada Yesus, Samaria, Dan, Lakukan saja, Bersaksi saja, Sama seperti, Konsep, Atau cara yang dilakukan, Oleh wanita Samaria, Memberitakan, Nama Yesus, Cerita, Dia cerita, Kemana-mana, Lakukannya, Jadi, Mari, Ijinkan, Semua kita, The part of love, Menjadi pembawa damai, Puji Tuhan, Sekalipun, Akhirnya, Orang yang saya sampaikan, Injil tersebut, Saya beritakan, Issa Almasih, Dia menolak, Dia, Katakan, Jangan-jangan, Saya tidak mau didoain, Oh yaudah, Tuhan berkati ya Pak, Puji Tuhan, Hati-hati di jalan, Puji Tuhan, Tuhan, Tuhan berkati, Saya kembalikan kepada, Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, Kami sudah mendengar, Kebenaran firmanmu, Hambamu sudah berhenti, Menyampaikan, Kebenaranmu, Tuhan, Terima kasih, Buat firmanmu, Ini menjadi misi Tuhan, Dalam kehidupan kami, Supaya kami menjadi, Anak-anak Tuhan, Pembawa damai, Peace maker, Dimanapun kami pergi, Dan berada Tuhan, Berapa banyak orang, Di luar sana, Sementara melambai-lambaikan, Tangan, Mencari pertolongan, Dan kami mau, Jadi jawaban, Bagi orang tersebut, Kami mau jadi suara, Bagi orang tersebut, Pakai suara kami, Mulut kami, Pakai setiap hidup kami, Pribadi kami, Menjadi alat Tuhan, Menjadi terang, Dalam dunia yang, Penuh dengan kegelapan ini, Tuhan, Tolong dan tolong, Kami percaya, Ketika kami membawa damai, Kepada si A, Ketika dia sudah ditolong Tuhan, Dijama, Dipulihkan, Diberkati, Maka orang itu, Tidak akan tinggal diam, Dia akan meneruskan, Kepada yang lain-lainnya lagi, Karena, Dia mengetahui, Dia sudah mengalami, Ketika dia perlu pertolongan, Ada pertolongan yang datang, Puji Tuhan, Maka orang itu, Akan meneruskan, Berita damai, Sukacita itu, Dia akan bersaksi, Kepada yang lain, Dan terus, Dan itu akan, Bermultiplikasi, Haleluya, Nama Tuhan, Di alami, Dipuji, Di permuliakan, Terima kasih Bapak, Terpuji-puji nama Tuhan, Apapun, Persoalan, Masalah, Pergumulan, Umat-umatmu, Yang sementara beribadah, Pagi hari, Kristus menjadi jawaban, Firman Tuhan, Menjadi jawaban, Penuhlah hati kami, Dengan damai, Sejahtera, Yang daripada Tuhan, Kami imani, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan terus bekerja, Dengan setiap persoalan, Masalah, Kami hadapi, Masalah pribadi kah itu, Masalah keluarga, Masalah pekerjaan, Bisnis, Apa saja, Hamba berdoa, Turunlah berkat Tuhan, Bagi setiap kami, Sementara beribadah, Kepada Tuhan, Turunlah berkat Tuhan, Bagi kami semua yang ada, Di hadiratmu Tuhan, Dalam nama Yesus, Jama setiap pribadi kami Tuhan, Kuatkan kami, Kuatkan hati kami Tuhan, Firmanmu termetrai, Di tanah hati kami, Yang paling baik, Firman tertanam berakar, Bertumbuh berbuah, Hingga seratus kali ganda, Terima kasih Bapak, Kuji nama Tuhan, Kami terima firman Tuhan, Dengan iman, Dengan mengucap syukur, Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, Amen, Kuji Tuhan, Kembali nanti, Ya, Tuhan, Ya, Kita dengar firman Tuhan hari ini, Saya yakin, Kita semua diberkati Tuhan, Pertama, Saya sedikit bersaksi buat kita, Mana, Ketika saya memahami tentang, Isi hati Tuhan, Sanalah, Saya bisa mengalami, Namanya, Semangat hidup, Karena, Semangat hidup itu, Kita memahami, Maksud, Rencana Tuhan, Kenapa, Tuhan beri kami hidup, Kita hidup, Sampai hari ini, Jadi, Semangat hidup itu, Adalah dientukan oleh, Karena kita memahami, Rencana Tuhan, Kenapa kita, Hidup sampai hari ini, Dan kita, Melangkah, Sesuai dengan, Maksud Tuhan, Jadi, Tadi Pak Miki bersaksi, Walaupun tidak sampai, Didoakan, Tapi, Saya punya pengalaman, Mana, Mendoakan orang, Menuntun orang, Menerima, Yesus Kristus, Dan Tuhan, Dalam kehidupannya, Ada lawatan, Suka cita, Di alamnya, Orang itu, Bersuka cita, Dan, Saya pun mengalami, Suka cita itu juga, Terus, Tuhan, Pengalaman itulah, Membuat selalu bergera, Untuk, Menteritakan, Misi Tuhan, Kepada, Manusia, Di berbagai cara, Pendekatan, Satu hal, Saya tahu bahwa, Orang yang mengerti, Misi Tuhan, Ada, Kegiaran hidupnya, Saya tahu bahwa, Hidupnya berarti, Berguna, Di depan Tuhan, Surahku, Ini satu kesaksian singkat, Sampai berkiru semua, Harapan juga, Ada antara kita mungkin, Punya kesaksian tersendiri, Silahkan, Ya, Ya, Silahkan Pak, Saya buka di, Saya buka di, Turahku ya, Udahlah, Udah kebuka, Udah kebuka, Ya, Udah bisa Pak, Alap, Ya, Udah, Udah, Lanjut, Lanjut Pak, Lanjut ya, Ya, Kesaksian yang, Begitu indah, Yang lain, Yang di, Berikan oleh Pak Sumpati, Sama-sama, Juga, Yang, Apa yang kualami, Selama saya, Di kampung, Semuanya, Karena Tuhan, Jadi, Mulut yang, Kita, Memah, Kita pas untuk, Memuji Tuhan, Menyembah Tuhan, Itu, Dan, Mengabarkan, Kebenaran, Pirman Tuhan, Waktu, Saya, Di sana, Itu, Event saya, Ya, Tuhan, Itu, Memberikan, Kebenaran, Pirman Tuhan, Melalui, Perkataan, Ildari, Mulut kita, Sehingga, Orang, Yang, Di sana, Bukan, Satu, Dua, Banyak, Terjadi, Bahwa, Yesus, Kristus, Itulah, Juru Selamat, Kita, Siapa itu, Yesus, Di dalam, Hidup kita, Di dalam, Semua orang, Bahwa, Dia lah, Yang, Yang, Memberikan, Pengharapan, Dia lah, Yang, Memberikan, Keselamatan, Yesus, Kristus, Apa yang, Tadi, Pilih, Kasihkan, Oleh, Bapak, Yang, Membawa, Pirman Tuhan, Memang, Kalau kita, Tuhan, Pilih, Memang, Benar, Bahwa, Otoritas, Kuasa, Yang, 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 Memang, Kita, Mampu, Untuk, Memberitakan, Itu, Tetapi, Tanpa, Kasih, Karun, Tuhan, Itu, Tidak, Mampu, Kita, Tidak, Ada, Apa-Apanya, Karena, Apa, Otoritas, Yang, Tuhan, Berikan, Kepada, Kita, Sehingga, Kita, Mampu, Untuk, Memberitakan, Itu, Dan, Apa yang, Terjadi, Sesudah, Kita, Menyampaikan, Kebenaran, Firman, Tuhan, Mereka, Itu, Bersyukur, Iya, Kami, Bersyukur, Berterima kasih, Kepada, Pak, Pendeta, Karena, Sudah, Memberikan, Kami, Spot, Baikpun, Kebenaran, Firman, Itu, Menguatkan, Keputu, Kami, Kata, Mereka, Dan, Berbagai, Hal, Yang, Ada, Di, 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 Saat, Itu, Baik, Di, Kota, Itu, Memang, Banyak, Mereka, Haus, Akan, Kebenaran, Firman, Tuhan, Disinilah, Kesempatan, Kita, Mau, Ke, Desa, Mau, Ke, Kota, Go, Kita, Pergi, Datang, Kepada, Tuhan, Meminta, Bertunjuk, Tuhan, Memberikan, Kita, Pergi, Dan, Tuhan, Memberikan, Kuasa, Autoritas, Untuk, Menyampaikannya, Segala, Sesuatu, Sudah, Tuhan, Tersiapkan, Bagi, Orang, Sakit, Juga, Demikian, Kita, Mendoakan, Sebagai, Hamba Tuhan, Harus, Tulus, Bisa, Kelihatan, Bahwa, Setiap, Hamba Tuhan, Yang, Berdoa, Kepada, Orang, Yang, Sakit, Memang, Yang, Selami, Sudah, Beberapa, Sekali, Begitu, Memang, Benar, Bahwa, Tuhan, Yang, Memberikan, Ya, Sesudah, Saya, Datang, Jakarta, Telepon, Telepon, Datang, W, Datang, Pak Pendeta, Terima kasih, Atas, Berkat, Yang, Dipercayakan, Nah, Terima kasih, Atas, Doanya, Saya, Baca, Oh, Puji Tuhan, Bukan, Saya, Yang, Mengendalkan, Kekuatan, Karena, Saya, Percaya, Semuanya, Karena, Tuhan, Kalau, Kita, Mengendalkan, Kekuatan, Sama, Seperti, Yang, Dapat, Di, Jalam, Jeremia, 17, S7, Minaslah, Orang, Mengendalkan, Kekuatan, Berkatilah orang yang mengendalkan Tuhan, Sebagai hamba Tuhan, Kekuatan, Kita, Hanya, Dia, Terjangan, Tersedaran, Yang, Terjangan, Di, Dalam, Kehidupan, Realitanya, Itu, Tuhan, Jama, Tuhan, Pulisan, Yang, Ada, Ya, Disitu, Waktu, Penyakit, Batu, Gincal, Sampai, Sekarang, Katanya, Ya, Tetap, Jadi, Waah, Puji Tuhan, Perkembangan, Baik, Dan, Saya, Mengalami, Damai, Juga, Sejahter, Di, Dalam, Keluarga, Ku, Yang, Gak, Yang, Gak, Dapat, Sekarang, Dapat, Semuanya, Karena, Tuhan, Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Sebagai, Memang, Pelayan, Kita, Ya, Selalu, Apa, Yang, Tuhan, Pertiakan, Kepada, Kita, Itu, Kita, Sampaikan, Dengan, Merendahkan, Diri, Dengan, Hadim, Ya, Hancur, Juga, Datang, Kepada, Tuhan, Karena, Kita, Diam, Dari, Luh, Perdosa, Dipilih, Jadi, Yang, Saya, Sampaikan, Bahwa, Bagi, Hambat, Tuhan, Harus, Tunduk, Kita, Melakukan, Yang, Tuhan, Terjadilah, Kehendak, Tuhan, Dalam, Kehidupan, Kita, Untuk, Menyampaikan, Kebenaran, Firman, Tuhan, Yang, Menyampaikan, Sabar, Baik, Bagi, Mereka, Sehingga, Di, Dalam, Matus, 5, 9, Tadi, Benarlah, Kita, Untuk, Membawa, Damai, Terima kasih, Ini, 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 Secara, Singkat, Pak, Sumpah, Sipiranya, Tuhan, Memberikan, Kita, Amin, Amin, Silahkan, Bukitian, Lanjut, Baik, Sorry, Bapak, Ibu, Tadi saya, Sebentar ada, Gangguan, Teknis, Ya, Lanjut, Lanjut, Silahkan Bapak, Ibu, Yang mau bersaksi, Silahkan, Langsung saja, Dibuka, Makasih, Pak Tonggam, Buat kesaksiannya, Silahkan, Pak, Puji Tuhan, Selamat menikmati,